Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di episode lalu kita berhasil melepas 2 pemain dan di 3 hari tersisa bursa transfer kita punya budget 62,4 juta Karena ini akan jadi season terakhir dan bursa transfer terakhir kita akan coba habiskan saja dana 62,4 juta Sudah ada 5 pemain target berdasarkan yang coba saya cari-cari teman-teman Ini pemain yang mungkin ya masih mungkin kita datangkan dengan budget 62,4 juta Mulai dari Robert Lewandowski, Bear Emerick Aubamea, Ciro Immobile, Karim Benzema, dan terakhir adalah Dolber Kira-kira dari 5 pemain ini siapakah yang akan kita datangkan untuk Pak Tuman Kita lihat dulu kalau dari rating sudah kelihatan Paling tinggi ratingnya disini adalah Robert Lewandowski Bagaimana dengan ability-nya? Ini dia ability dari Robert Lewandowski Musim sudah beberapa musim ya teman-teman sudah musim ketiga Jadi para pemainnya mungkin ada yang sudah turun performanya Atau ada yang naik karena sudah 3 musim berjalan Lewandowski punya finishing, heading gak perlu hitamnya lagi Speed memang gak perlu kencang-kencang untuk seorang Robert Lewandowski Tipikalnya adalah goal poacher Lalu Pierre Emerick Aubamea, ini dia Pemain yang punya speed akselerasi di atas 90 Finishing juga masih oke, 88 Ciro Immobile, finishing, heading, luar biasa Lalu speed juga gak kencang-kencang banget Tapi Immobile, ini striker tim nasi tali yang sangat tajam Karim Benzema punya finishing 86, heading 84 Speednya sudah turun 75 Dowder, speed 80, oke Axelerasi 76, finishing 86 Ini kandidat terakhir dari 5 pemain Kita akan coba satu persatu Dari kelima pemain yang paling senior Itu adalah Benzema 36 Paling senior Karim Benzema 36 tahun Kita lihat dari serinya aman Kita punya budget gaji 24,4 Tertinggi Lewandowski 23,3 Masih aman Lalu market value masih aman Tertinggi di Lewandowski 52,5 Tapi, kalau kita lihat dari release fee Ini dia Dua pemain gak aman release fee-nya Karena di atas dari budget kita Kita punya budget 62,4 Munson minta 87,4 Aubameyang karena tinggal 3 hari lagi Saya akan tawar langsung dengan release fee-nya Immobile gak mungkin kita tawar dengan release fee Karena duitnya kurang Benzema tawar dengan release fee Goldberg juga akan kita tawar dengan release fee Kita coba satu persatu Mulai dari Robert Lewandowski Transfer negotiation Saya mungkin akan coba Tuker tambah Robert Lewandowski dengan seorang Saya akan coba tambahkan Si Argyro Dash Ini pemain bagus Tapi dengan formasi baru kita Di season ketiga Jarang saya mainkan Karena kita menggunakan formasi 3 back Sedangkan Dash Ini lebih sering main di saya Jadi Kita akan coba saja gunakan Dash Untuk negosiasi Saya akan coba 65 Gak mungkin 56,4 juta Tambah Se Argyro Dash Kalau dilihat dari pemainnya Responnya sih He would welcome A move to our club Pullin aja 20,5 Gajinya Kontrak 2 tahun Dan bonusnya kita pullin Apakah Tergantung sekarang apakah Munson Mau ngelepas atau enggak 56 juta Plus Se Argyro Dash 4 tawaran lagi Aubameyang Langsung saja Pasah-basih 62,3 Release fee Jadi City Gak bisa ngapa-ngapain Tergantung tinggal Aubameyang Kita langsung fullin aja 11 juta 2 tahun gak masalah Karena Hanya men berapa bulan aja mereka Semua bonus Full Bismillahirrahmanirrahim Masih ada 3 Negosiasi lagi Ciro Immobile Immobile Ini saya akan tawar Maximum yang bisa kita tawar 62,9 6,32 Gak punya duit Tipis banget sebenar duit ya Tapi kita gak punya duit Imogennya lagi kan Selerinya Saya akan fullin 5,9 Lalu kontraknya 2 tahun Bonus Semua bonus di oke kan Hero Immobile 3 hari Dapet siapa ya kita ya Benzema Pul aja Langsung Sekarang gak ada waktu lagi pak Sekarang gak ada waktu ini 3 hari Pilihannya adalah oke Atau di reject Satu lagi Dolber Filling sesi Kita bisa mendapatkan Aubameyang sih Filling ya Kita belum tau Hasilnya gimana Ini semua bener-bener Dapet atau tidak Pilihannya cuma itu Teman-teman Dan let's go Habis sudah 5 jatah Sudah kita lakukan Dan let's go To forward time Bismillahirrahmanirrahim Ini kode nih Pada begini-gini kode nih Negosiasi with Pierre America Obama Are moving along nicely But I think we can push him To agree Aubameyang Filling sesuah mungkin dapat Karena kita tawar Dengan release fee Aubameyang Negosiasi over Robert Lewandowski Gagal Gak mau Munson Ngelepas Yuk kita lihat Langsung dinegosiasi Tawaran datang Buat siapa tawarannya Somaro Sporting CP Enggak No Digagalkan dulu aja Kita lihat Robert Lewandowski Gagal Aubameyang Finalized Ciro Imobili Dia minta 63,2 Dia minta Release fee pak Gak punya duit Kita mau oke kan Harus dual dulu Satu pemain Nope Karim Benzema Finalized Goldberg Finalized Karena targetnya Kita habisin Duit 62,4 Dan Yang kita dapatkan Disini paling tinggi Adalah Aubameyang Jadi saya mau Datangkan seorang Aubameyang Kita lihat dulu Sementara ini Aubameyang Baru 7 kali Dipasang Cole City Kayaknya Kebanyakan striker Di season 2023 Setelah Aubameyang Baru dibanding 7 kali Dan baru Menjepta Cole 2 Imobili Wow Sudah dipasang 22 kali Bermain Dengan 15 gol Tapi wajar lah 22 kali loh Cukup bagus nih Imobili Benzema Experiencenya 12 12 kali Penampilan Dengan 8 gol Dolberg 18 penampilan Dengan 13 gol Paling dikit Aubameyang Satu lagi Saya lupa Saya Mau datangkan Aubameyang Karena Biar Rasa Milannya Semakin Kental lagi Karena Pierre Emerick Aubameyang Pemain yang Masih punya Speed dan Akselerasi Yang cukup Bagus Meskipun Usia Sudah 34 Ini adalah Mantan Pemain Milan Kita sudah Datangkan Beberapa Mantan Main Milan Seperti Hakan Chalhan Hulu Suso Ada Balot Danny Ada Kevin Prince Boteng Kita Lengkapi Dengan Kepingan Terakhir Pierre Emerick Aubameyang Accept Come Let's go Welcome to the club Pierre Emerick Aubameyang Persisa Tinggal 37.500 Masih punya Budget Gaji 13,3 Tapi It's over Negosiasi Over Berakhir Untuk Monza Karena Udah Nggak ada Ruit Lagi Expectation For New Sign Pastilah Espektasi Lebih Espektasi Tinggi Untuk Pierre Emerick Aubameyang 15 Masih Ada Waktu Untuk Perubahan Nomor Tunggu Saya Akan Kasih Siapa Nomor Kasih Nomor Apa Aubameyang 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 0 10 Hakan Hmm Kayaknya Si Yang Ngalah Hakan Akan Kita Kasih Aubameyang Nomor 10 15 15 Aubameyang Kita Akan Tukar Dengan Hakan Sorry Saya Berikan Aubameyang Ini Nomor Punggung 10 Untuk Aubameyang Langsung Kita Coba Mainkan Menghadapi Torino Biggest Move In Transfer Windows Mimpi Apa Ini Monza Pak Tuman Mendatangkan Aubameyang Tapi Ini Rekor Kalau Teman Teman Ikutin Petualangan Pak Tuman Di Rotoglory Tahun Lalu Di PES 2020 Ketika Menangani Nottingham Forest Pak Tuman Kalau Enggak Salah Itu Mendatangkan Seorang Antoin Griezmann Itu Kalau Saya Enggak Salah Dan Kali Ini Di Monza Mendatangkan Aubameyang Di Penguji Bursa Terasa Nanti Di E-Football Kira-kira Datangin Siapa Lagi Nih I'm Sorry Mohon Maaf Baloteli Anda Harus Kita Parkir Dulu Sementara Untuk Memainkan Peran Untuk Digantikan Oleh Pierre Emmerich Aubameyang Atau Atau Ini Cik Bisa Jadi Gelendang Serang Sih Atau Atau Saya Coba Gini Ya Sebentar Saya Coba Duetkan Aubameyang Dengan Ini Kali Ya Dengan Si Baloteli Kita Coba Seperti apa Kan Baloteli Sedang On Fire Jadinya Saya Coba 3 Gelendang Serang Oke Formasinya Apa Ini 3 2 3 2 Oke Kita Coba Formasi Ini Kita Lihat Debut Dari Pierre Emmerich Aubameyang Dan Kita Coba Formasi Baru Lagi Di Monza Aubameyang Selupa Ganti Lengan Kapten Lenggan Pertala Ya Sampai Perdana Aubameyang Langsung Mengenakan Lengan Ban Kapten Monza Penuh Sekali Parah Tivo Zemoza Ingin Melihat Penampilan Perdana Aubameyang Kebatanya Semakin 343 dia disini licik album yang Mario Baloteli harusnya dengan formasi ini atau dengan datangnya album yang Monza harusnya semakin lebih ganas di depan kita lihat aja apakah akan juga merubah informasi untuk kedepannya Hai semuanya remand raih Allah yang kickoff langsung dong garisbar merah sejak menit pertama sulpian nih akan Harry Wilson kita pilih Cik Demiro pan saya opan selambung ke hakkan jangan lalu Allah dikawal tepat sekali Aubah Oke Allah terselamatkan oleh tianggawang bola sempet tektok tadi di pinggir tianggawang akan lihat penampilan Perdana Aubameyang Apakah bisa mempersembahkan kemenangan bagi Monza lainnya manra dorah simon Zaza simon Zaza maksudnya Demiro akan ih telat sekali anda memberikan ke Baloteli Izo ya kalau memang memaksimumkan peran Baloteli dan juga album yang bersamaan kayaknya sih emang kita harus akomodir dengan perubahan formasi Harry Wilson Ciprian bertahan sekali Torino mungkin coba serangin balik Ciprian Abameyang selalu Abameyang ditahan terus-terusan oleh Torino ketat sekali kaulannya pepes di Renubel 35 menit setengah jam bermain penguasaan penguasaan bola mutlak dikuasai oleh tim Tuan rumah Monza akan pilih Ciprian Baloteli Ilicik bener bertahan habis Torino Ilicik Harry Wilson Andre Andrei 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 Potong dulu Harry Wilson Skikov Skikov Bama kedua Mamragora saya coba sedikit melakukan perubahan taktik membuat Obameyang menjadi foreign Jangan tentah masuk dan Suso juga masuk memberikan servis kepada striker di depan Hansaldi Andrei Andrei Beloti Zaza Demiral Vow cukup jauh Vowlnya dan Dragora saya kira tadi Vowl yang Zaza ternyata Vowl yang di Beloti Zubiani William Ciprian Akan Jangan lalu Obameyang Suso Lili Cik Obameyang Bener-bener Obameyang ditahan dikawal ketat sekali ya Obameyang Obame Cool Good Good Tendangan yang cukup dekat Apakah akan terjadi goal di sini Kita tahu Obameyang punya skill tendangan seperti apa dengan bebas ya kalau enggak ya yang akan mengambil seorang Hakan pastinya Oh Hakan ternyata pelan tinggi Udah Hakan aja nih kita pastikan goal dulu Bismillahirrahmanirrahim Duh kurang dikit kurang dikit kurang power kurang power terlalu cepat terlalu cepat nyangkat kotak tadi temen-temen ini Cik terlalu pede sehingga tidak sabar melepas kotak tadi dikit lagi padahal powernya balik oli Akan Jalanul Masih coba terus mengepung Monza akan Jalanul Cibrian Ilicik Mengharapkan lagi tenangan bebas Ilicik Cibrian Semoga kali ini Hakan Bisa cataku Hakan calahan elu Wah diam pak Masih bisa ditepis Lewat si Gawang Masih bisa ditepis mulanya Gagal gagal Tidak sabar Loh kenapa kasih ke Zaza Anda ini Kedemiral Eh Iya toh Jangan rebutan Santai No lo Ngaco nih ngaco Ayo fokus Monza Jangan jangan kita yang malah kebobolan Ini di menit-menit akhir Masukkan boteng Mengantikan Hakan Celhanu Boteng Hari ini Terlalu berani Kevin Prince Baloteli Kontra takyo Cibrian Ilicik Taman Alba Aldama Yang Susah Akan Serangan terakhir Alba Oke Pulisik Oh Ya Allahuakbar Ada apa dengan Monza Tiang Tiang Asa apa dengan Monza Ini Tiang Terus Aduh Kurang beruntung Kayaknya Menambil perdana Dari Aubameyang Tiang Terus-terusan Perasaan Bola 61% Banyakan Tiang Berapa kali Ya sudah Teman-teman Harus diakui Hasil Imbang Kosong-kosong Tapi Monza Masih aman Di puncak Kelasmen Kita lihat Hasil Puncak Kelasmen Pekan Kedua Pulimak Jube Kalah Dari Fiorentina 2-0 Napoli Juga kalah Roma menang Lalu Atalanta Inter Berbagi angka Sama 2-2 Lajosa Sulo 2-2 Milan Juga menang 0-2 Puncak Kelasmen Gak masalah Masih Limbang Masih Milik Monza Kita Empat Kalimbang Sekali Kalah 20 Kali Menang Dengan Polin 64 Masih Jaraknya Cukup Aman Jaraknya 12 Poin Dari Inter Terima Kasih Teman Teman Yang Sudah Menyaksikan Episode Kali Ini Nantikan Penampilan Album Yang Berikutnya Di Seri Sot Goli Monza Semoga Di Penampilan Berikutnya Album Yang Bersama Monza Bisa Menciptakan Gold Sekali Terima 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 kasih.